Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi wa mani tab'adhinahu ila yawmiddin amma ba'du Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah Baik yang ikut bergabung dengan kita di kelas Zoom ini Maupun Ibu-ibu Bapak yang lain bergabung dengan kegiatan lain di tempat yang lain Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi kita semua Mudah-mudahan yang diuji dengan segala bentuk musibah diberikan kesabaran Sementara yang diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk penikmatan Mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah telah berikan kita tentunya termasuk orang yang dua-duanya ada kita harus bersabar untuk meniti jalan ini untuk setahap Demi setahap mengkaji, memahami, kemudian mengaplikasikan segala hal yang berkaitan dengan pelajaran kita Pada saat yang sama juga kita harus bersabar, kita harus bersyukur Karena Allah memberikan kita kepercayaan untuk terus bisa berusaha dan terus berusaha memahami semua pelajaran Yang sudah dikemas di dalam buku pelajaran bahasa Arab Qur'ani Ingat Ibu Bapak sekalian Kita prinsip dalam kegiatan belajar kita bahasa Arab Qur'ani Yang pertama adalah pemahaman terbatas Yaitu pemahaman terbatas untuk pemahaman bacaan dan terbatas pada ayat-ayat Qur'ani Kemudian yang kedua, sorok Perubahan bentuk kata dan maknanya Kita mempelajari paling tidak lima bentuk Kemudian yang ketiga adalah serapan Kita akan menggunakan kata-kata bahasa Indonesia Yang bersumber dari bahasa Arab Untuk membantu kita memahami ayat-ayat Qur'ani Kemudian berikutnya nalar Ibu Bapak sekalian menghafal itu bermanfaat Menghafal sekali lagi bermanfaat Menghafal itu bermanfaat Tetapi jika Ibu Bapak tidak langsung menghafal Maka jangan kemudian Masrah Kemudian jangan berputus asa Karena kita bisa menggunakan nalar yang Allah berikan Kemampuan untuk berpikir yang Allah berikan Dengan menggunakan segala potensi yang kita miliki Untuk mengerti apa yang ada di dalam ayat-ayat Qur'ani Kemudian yang tidak kalah pentingnya Prinsip kita belajar bahasa Arab Qur'ani adalah Ibadah Dalam bahasa Arabnya ibadah Ini semua kita niatkan sebagai bagian dari taqarrub Bagian dari pendekatan kita kepada Allah SWT Apalagi yang kita baca adalah ayat-ayat Qur'an Yang nilainya membacanya sudah dianggap ibadah Dan bernilai tinggi di sisi Allah SWT Maka rugilah orang-orang yang sudah meniatkan diri ingin ikut belajar bahasa Arab Qur'ani Tetapi kemudian memilih kegiatan yang maknanya kurang Dibandingkan dengan makna kajian bahasa Arab Qur'ani kita Kalau ada yang ingin ikut bahasa Arab Qur'ani Kemudian ada pilihan lain yang lebih baik Kita bersyukur Itu artinya orang yang bersangkutan Mendapatkan hidayah untuk memilih yang lebih baik Tapi sangat disayangkan kepada orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita Yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Untuk mau melangkah, mendaftarkan diri Kemudian ujian, kemudian diterima di program bahasa Arab Qur'ani Lalu dia memundurkan diri Karena persoalan-persoalan yang tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan Karena itu marilah kita bersyukur Ibu, Pak, sekalian Selanjutnya, dengan mengharap Allah subhanahu wa ta'ala Supaya niat kita ini benar-benar ikhlas Segala usaha, segala pikiran yang kita curahkan Supaya bernilai ibadah Dan itu menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu artinya mudah-mudahan kita dapat keberkahan Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ini merupakan bagian terakhir dari pelajaran kita yang keempat Setelah kita mengkaji teks pokok tentang al-adhan Kemudian kita lanjutkan dengan Tanmiyatur Alhamdulillah Memahami ungkapan-ungkapan yang ada di dalam teks al-adhan Lalu kita lanjutkan dengan memahami lebih lanjut tentang hubungan Antara kata ganti, domair, subjek pelaku beserta tandanya di dalam bentuk 1, 2, dan ada juga di bentuk 5 Sekarang saatnya kita untuk mengukur diri kita, muhasabah Menilai kemana kita mampu menyerap pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Karena itu Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan terakhir kita Di awal sesi latihan kita hari ini Yang akan kami minta pertama-tama dari Ibu Bapak sekalian adalah Konfirmasi cerita tentang apa kendala yang Ibu Bapak hadapi ketika mengerjakan latihan-latihan yang ada di pelajaran ini Kalau berkaitan dengan arti, Ibu Bapak sekalian ada yang terlupa mungkin Ada yang tak terprediksi, maka itu bisa dikejar dengan memanfaatkan kamus Kamus sudah ada di tangan Ibu Bapak sekalian, manfaatkanlah itu supaya tidak mubazir Kemudian yang kedua ada juga daftar kata di bagian akhir dari buku kita Daftar kata di bagian akhir dari buku kita memuat kata-kata yang ada di setiap, di masing-masing pelajaran Kalau ini pelajaran empat, maka lihatlah daftar kata untuk pelajaran empat Bahkan ada juga untuk ayat-ayat Al-Quran yang dikutip di pelajaran empat ini Di bagian akhir dari buku kita, bagian akhir dari buku kita, Ibu Bapak sekalian Juga ada yang terbaru, mungkin terbaru, ada juga makna-makna tersebut Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa Kalau ada yang terlupa kemudian kita gagal memprediksi itu kan sesuatu yang lumrah Tetapi tentu tidak lumrah kalau kita tidak paham, tetapi kita membiarkannya saja Tidak bertanya, tidak mencoba untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendiskusikan Dan itu silakan, Ibu Bapak sekalian Kalau ada yang terasa masih belum meyakinkan Ada yang masih belum, silakan Izin Pak Ya, silakan Latihan yang berapa Bu? Latihan yang kedua Pak Yang pahami maknanya Itu yang nomor ketiga Pak Ya, baik Yang ingin saya tanyakan yang di huruf tebal yang hitam Pak Ya, baik Itu saya tidak bisa menemukan tiga huruf dasarnya Pak Oke, baik Dalam pemahaman saya Kalau khususnya yang ro'ai tumu, ni, yang ni-nya itu Saya bisa mengira-ngira itu aku Tapi yang ro'ai tumu itu Tiga huruf dasarnya itu pencarinya bagaimana Pak? Ya, baik Itu saja Sementara Pak masih ada soal lain, tapi satu-satu dulu Ya, baik Coba Ibu hitung Huruf pertamanya apa? Ro' Huruf keduanya apa? Amzah Huruf ketiganya apa? Ya Oke, sudah ketemu Sudah ketemu Melihat Kenapa Pak? Sudah ketemu Tiga hurufnya Tiga huruf dasarnya sudah ketemu Ro'ai Melihat Oh, ro'ai Berarti Pak yang Ta, Mim, Wau, Nun, Samaya Itu Yang kita pelajari sebagai bentuk kedua Pak ya Ada di mana dia? Di kanan apa di kiri? Di setelah itu Pak Setelah 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 ya Supaya tidak terkesan Petak umpat Jadi Usahakan jawabannya itu Berbasis Atau berdasarkan pertanyaan Saya ya Supaya kita langsung nyambung Ke poin yang kira-kira Jadi kendala Tadi yang Ibu tanyakan itu Apa tadi yang Ibu tanyakan? Tiga huruf dasar Enggak, setelah itu Yang setelah itu Ya, setelah itu Bentuk Apakah itu bentuk dua Pak? Yang setelah Setelah Tiga huruf dasar itu Bukan itu pertanyaannya Bukan itu pertanyaannya Yang tadi Ibu tanyakan pertama Tentang apa tadi? Tentang Ta Itu ya? Ya Ta, Mim, Wau, Nun, Ya Itu Pak Jadi pertanyaan saya Setelah itu Pertanyaan setelah itu adalah Ini pertanyaan ini bukan Karena saya nggak tahu Bukan Bukan pertanyaan Ibu jadi narasumber Kemudian itu memberikan Ibu Bukan Tapi ini untuk membantu Dalam memahami Itu Ibu pilih aja Dari yang saya Alternatif yang saya berikan Itu di sebelah kanan Apa di sebelah kiri? Kiri Sebelah kiri Pak Oke Ingat ilmunya Sebelah kiri gimana? Anuta Aduh, jadi lupa Hiji-hiji Ingat ilmunya Yang kiri Kalau lupa Kasih tahu aja Kalau lupa Kasih tahu aja Oke, baik Ibu Bapak sekalian Siapa yang ingat Ilmu kiri Bentuk satu Bentuk satu Satu ya Pak Guru Bagaimana ilmunya? Bagaimana ilmunya? Penanda domir Di belakang Atau di kiri Diduga adalah bentuk satu Saya ingatkan lagi Ilmunya adalah Satu hiji-hiji Sudah terjadi Berubah di kiri Satu hiji-hiji Sudah terjadi Berubah di kiri Nanti Nanti yang ibu sebut Nanti yang ibu sebut Nanti bisa berubah-rubah Nanti bisa berubah-rubah Tergantung kepada apa Tergantung kepada Subject-nya Tergantung kepada Pelakunya Dan itu kemudian Kita katakan bahwa Satu hiji-hiji Sudah terjadi Berubah di kiri Berubah di kiri Coba kita ulangi sama-sama Satu hiji-hiji Sudah terjadi Berubah di kiri Sudah terjadi Berubah di kiri Apakah dugaan ibu Tadi cocok Dengan ilmu kita? Dugaan ibu tadi? Dugaan ibu cocok nggak? Tadi ibu menduganya apa? Bentuk kedua itu Pak Nah itu yang saya konfirmasi Itu yang ibu lihat Ada tempat Ada mimit Itu di kanan Apa di kiri? Oh di kiri Betul Nah kalau dia di kiri Itu namanya Satu hiji-hiji Sudah terjadi Berubah di kiri Bentuk satu itu Pak ya Begitu Ada lagi? Oke Ada lagi? Yang ditanyakan Pak Ya silahkan Kayaknya saya masih Masih blank Pengertian satu hiji-hiji Sudah terjadi Berubah di kiri Satu hiji-hiji pengertian Hiji-hiji diganti Pak 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 Satu Satu Dua Tiga Tiga Empat ya Eh tiga Kurang Bapak kurang Kita sudah berkenalan dengan Lima bentuk Oh iya Lima bentuk Oke bagus ya Kita Kemudian Melanjutkan Berdasarkan pemahaman lama kita Kita sudah berkenalan dengan lima bentuk Bentuk pertama Namanya bentuk pertama Itu bahasa lainnya adalah Bentuk satu Paham? Paham? Ya paham Bentuk satu itu Ini saya ingin membantu Ibu bapak yang punya latar belakang Jawa dan Sunda Satu itu Kalau dalam bahasa Jawanya Siji Satu itu Kalau dalam bahasa Sundanya Hiji I Satu Hiji Siji Satu itu maksudnya bentuk pertama Oke Dulu bapak menghijak bentuk pertama Maknanya apa? Lampau Nah baik Lampau itu Sama saja berarti sudah terjadi Lampau itu Sama saja maknanya sudah terjadi Satu Giji Siji Sudah terjadi Oke Kita lanyakan berikutnya Bentuk satu itu Bisa berubah-ubah Bisa berubah-ubah Tergantung pada Gomair Tergantung kepada Kata ganti Tergantung kepada Subjek Tergantung kepada Pelakunya Apakah Kamu Apakah Kita Apakah Mereka Oke Dan kita ingat ya Penandanya Gitu Kalau Hume Apa penandanya? Kalau Kalau Hume penandanya Penandanya Hume Lupa Lupa lagi Hume Tandanya Waw Alim Lupa Lupa lagi Hume Itu Tandanya Adalah Waw Alim Ingat tuh Ingat tuh Oh iya Oh iya Waw Alim Tandanya Adalah Ayo Ingat 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 Diulang Hume Bentuk satu Penandanya Adalah Waw Alim Lalu Ana Dibentuk satu Tandanya Apa Ya Lupa 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 Lagi Lupa Lupa Lagi Anak Lupa Lupa Lagi Anak Itu Tandanya Tuh Kalau Dibentuk Satu Ingat 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 Apa Penandanya Hume Hume Bau Alim Hume Anak Bentuk Satu Apa Penandanya Tuh 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 Pekan lalu Saya sudah tanya itu Ibu Bapak sekalian Ini mana yang Susah Diingat Tandanya Tandanya Tidak ada Semua Sekarang Hari ini Jadi Lewat Tandanya Ini Hidup kita Penuh dengan Candaan Ini Kelihatannya Oke Kita ulang lagi Hume Bentuk Satu Penandanya Apa Ana Dibentuk Satu Tandanya Apa Tuh 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 Saya sudah Mencoba Menyiapkan Tuh Kok susah Ingat ya Kalau Ana Dibentuk Satu Kok ada Tandanya Tuh Gampang Apa Maknanya Ana Saya Saya ada Berapa Ibu Bapak Sekalian Saya ada Berapa Tuh 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 Atu Atu Ana Tuh Atu Ana Tuh Atu Ana Tuh Atu Atu Tuh 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 Gitu Ana Jama'nya Apa Ana Nahnu 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 Dibentuk Satu Nah Nahnu Nah Nahnu Nah Nahnu Nah Nahnu Nah Itulah Tandanya Itulah Tandanya Di Satu Di Satu Nahnu Tandanya Nah Oke berikutnya Anta Apa Tandanya Ta 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 Anta Ta Anta Te Sate Te Sate Ta Anta Anta Antum 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 Domantum Domantum Antum Domantum Tandanya Nah ini ya pertanyaannya Wau Alif Tuh Nah Tata Tum Ada di mana Dia itu Pak guru Tanda-tanda itu Itulah yang dijawab Berubah Di kiri Tuh Hiji Siji Sudah Terjadi Berubah Di kiri Jadi Kirinya Bentuk satu Itu Gitu ya Selain AA ya Selain AA Kadang-kadang ada Wau Alif Kadang-kadang berubah Jadi Tu Kadang-kadang berubah Menjadi Ta Kadang-kadang berubah Menjadi Tum Kadang-kadang berubah Menjadi Nah Itu yang disebut dengan Sudah Terjadi Berubah Di kiri Masih Belum Siapa Gimana Pak Zirwan Mim Mim Sama Wow Sama Nuni Iya Itu Itu Enggak Pak Zirwan Sudah Jangan main Petak kumpet Yang tadi Yang Pak Tanyakan Itu Yang namanya Bentuk satu Satu Hiji Siji Sudah terjadi Berubah di kiri Sudah paham Belum Maksudnya Oh sudah Sudah Oke Sudah Selesai Itu yang kita Bicarakan tadi Itu Sedangkan Bentuk dua Ceritanya Bisa lagi Kalau Bentuk dua Ceritanya Kita pakai apa Ceritanya Ada berubah Di mana Bentuk dua Kita katakan Bentuk dua Berubahnya Di muka Di muka Kita bilang Siapa yang Di muka Siapa yang Bermuka dua Itulah yang kemarin Ada yang pakai Yayatna Ada yang pakai Atin Ada yang pakai Nita Ada yang pakai Anita Ada yang pakai Yakitna Itulah Silahkanlah Itu bentuk dua Perubahan-perubahan itu Ada di bentuk Ada di muka Kalau dia banyak Baru Di ujungnya Ditambahkan Wau dan nun Apa Yang belum Terpahami Kadang-kadang Ibu bapak itu Kecenderungannya Tidak membedakan Antara belum paham Dan belum ingat Yang kadang-kadang Saya agak Agak sulit Untuk memposisikan diri Dia belum ingat Tapi ngakunya Belum paham Tapi begitulah Bahasa Mana yang lain Oke Sudah tidak ada Kembali lagi Apakah bisa Ini kita simpulkan Diam ini Artinya tidak ada problem Hubungannya dengan Dengan Perjemahan ini Pak Guru Kama Ro'ai Tumuni Kama Sebagaimana Ya Kamu Itu Kata ganti dari Kamu itu Kata ganti dari Itu Kamu Kemudian Akunya Kamu Lihat aku Akunya itu Jadi Ini Itu Ya betul Aku Ini Ya Pak Guru Ada yang Di ujung Ya Ya itu Ya itu Memaknai Sebagaimana Kamu Kamu Telah Melihatku Melihat aku Ya Tadi ibu itu Tanya Apa Tiga huruf dasar Tadi Ya Pak Guru Ya Ya Jadi Yang Mu Nya Apa Domah Dengan Wa Nya itu Itu Soal bunyi Tidak usah Dipikirin dulu Soal bunyi Tidak usah Dipikirkan dulu Tapi kalau Lihat huruf Huruf aja Huruf ada Meme Meme Penanda banyak Ada Wow Penanda banyak Itu aja yang dikenali Bahwa kamu Yang dimaksud disini Adalah Kamu untuk banyak Tapi dalam Indonesia Walaupun banyak Dia pakainya Kamu Tidak pakai Kalian Jadi Tidak usah Terlalu dipikirin Soal bunyinya Setelah Kita Tuntas Dengan hurufnya Dulu Barulah Kita Nanti Berajak Kepada Soal Bunyinya Ya sudah Soal huruf kan Ada Ta Ta itu Kamu Ada Meme Meme Banyak Ada Wow Wow Banyak Berarti Yang melihat ini Kamu sekalian Ini yang melihat Jadi Tidak melihatnya Seorang-seorangan Tapi Yang melihat ini Dalam konteks Banyak orang Yang melihat Begitu Kira-kira Pak Nurman Terima kasih Pak Guru Ya Baik Yang lain Silahkan Kalau ada Yang ingin ditanyakan Baik Kalau tidak ada Masih ada Boleh enggak Pak Silahkan Silahkan Bu Sudah disampaikan Silahkan Sampai tuntas-tuntasnya Yang Baca dan terjemahkan Pak Yang Yang nomor 5 Ya Itu diurutan Yang ke 4 Pak Ya Gimana Bianana Sama Pak Saya Pertanyaannya Apa pertanyaannya Bu Tiga huruf awalnya Pak Oke Baik Ibu sudah pakai Ilmu itu Belum Ilmu Potong Ilmu potong Iya Kalau ilmu potong Berarti Binya dipotongkan Pak Ya Terus Al-Abisbi Mungkin Hamzah Terus Nun Terus Nun Alif Itu untuk Meyakinkan Itu begini caranya Apakah Ibu Ketika memotongnya Itu sudah ingat Ini berarti Ini kalau dipotong Sini berarti Maknanya ini Ini kalau dipotong Ini berarti Maknanya ini Ini kalau dipotong Ini berarti Maknanya ini Sudah sampai ke situ Pak belum Sebenarnya Sudah hampir Kesana Tapi saya tidak Menemukan dalam Kamu Yang anak-anaknya Itu Pak Baik Mari kita lihat Ini sudah pernah Kita bahas Sebelumnya Pak Nur Mansyah Ingat Ini berapa Kata Pak Nur Mansyah Tiga Oke bagus Yang pertama Apa Pak Bi Oke Bagus Yang kedua Apa Pak Bi Ana Oke Ana Terus Yang ketiga Ana Iya Ana dan Ana Baik Setelah pakai ilmu potong Bu Susi masih tetap Ingin bertanya Dengan pertanyaan Yang tadi Yang luput dari perhatian Adalah Yang luput dari perhatian Adalah Pada waktu kita Berkata Huruf dasar Itu kan kita Bicara Kaitannya dengan Kata dasar Dan waktu itu Kita bicara tentang Kata Dasar Dan kata Berimbuhan Kalau Tidak Salah ingat saya Yang kita bicarakan Tentang waktu itu Udah Istilah yang dipakai adalah Kata dasar itu Maksudnya adalah Kata dasar itu adalah Kata yang tidak Mengalami Imbuhan Seperti dalam bahasa Indonesia Jadi kalau kita Misalnya berkata Membaca Membaca itu cocok Kita tanyakan Dasarnya apa Baca Dalam bahasa Indonesia Membaca Baca Jadi baca adalah Kata dasar Membaca adalah Kata yang mendapatkan Imbuhan Yaitu mendapatkan Awalan Me Tetapi tidak cocok Itu Untuk kata-kata Semacam Kata-kata semacam Apa Kata-kata semacam Di Kata-kata semacam Di Di itu tidak akan Mendapatkan Imbuhan Jadi di itu Tidak dianggap Kata dasar Tidak cocok Untuk kata-kata Yang semakna Atau seperti Kata ke Karena ke itu Tidak akan mengalami Awalan Akhiran Atau sisipan Jadi yang kita Bicarakan tentang Tiga huruf dasar itu Adalah Dalam contoh-contoh Yang sudah Kata-kata Seperti Dalam bahasa Indonesia Yang Bisa Mengalami Awalan Akhiran Sisipan Kalau tidak Mengalami Proses seperti itu Itu tidak relevan Untuk membicarakan Tentang Tiga huruf Dasarnya Karena dasar kan Bicara tentang Ini pokok Ini cabang Pokok dan cabang Jadi tidak bicara Tentang kata-kata Yang tidak bercabang Misalnya Kalau misalnya Ana Apa maknanya Ana Karena sesungguhnya Itu kebayang tidak Dia akan Dari apa Dari apa Dari apa Begitu Enggak Jadi begitu ya Jadi Ibu Punya Luar biasa Ini Apa namanya Kedekatannya Dengan tiga huruf dasar Tetapi Ini yang terlewat Dari perhatian adalah Bahwa yang kita Maksud dengan Tiga huruf dasar Adalah untuk kata-kata Semacam apa Semacam baca Kemudian menjadi Membaca Kemudian menjadi Dibaca Kemudian menjadi Terbaca Dan sejenisnya Tidak bicara Tentang semua Segala-gala Kata Mungkin Mungkin Pak Kelemahan saya itu Sekarang ketahuan Pak Salah satunya Nambah dari Masalah Pemotongan kata Ya Bisa jadi Itu Terprediksi memang Sejak awal Karena itu Karena itulah Di awal pelajaran Saya mengajak Ibu Bapak Untuk berhati-hati Berhati-hati Mengidentifikasi Kata dalam Bahasa Arab Yang punya Fenomena bahwa Satu rangkaian Kata itu Ternyata bisa jadi Lebih dari satu Sehingga kalau Itu sudah kita Pahami Seperti B Anak Dengan anak Insya Allah Itu akan Lebih membantu Kita di dalam Memahami Ya Pak Terima kasih Pak Ya baik Silahkan sampaikan saja Tidak usah sungkan-sungkan Teman-teman yang lain Kalau tidak bertanya Itu bukan berarti Syarat untuk Yang lain bertanya Ya karena ini kita bicara Soal personal Bicara tentang Kendala Dan kesulitan Yang dihadapi oleh Masing-masing Sebenarnya saya Masih ada satu lagi Pak Silahkan Bu Silahkan Bu Jangan sungkan-sungkan Bu Jangan sungkan-sungkan Itu lebih bagus Daripada kita Berdiam-diaman Waktu yang kita miliki Waktu terbatas Hanya Digunakan untuk menunggu Ada yang Mau Menyampaikan apa yang Ingin disampaikan Bagus Bu Silahkan Ini Pak Yang nomor dua Baris ketiga Pak Latihan keberapa Bu Masih latihan kelima Baca dan terjemahkan Ya Yang Wasolatu Wassalamuala Muhammadin Yang Asolatunya itu Pak Saya ada kebingungan Asolatu itu kan Ada alif Dalam pikiran saya Itu ada alif Lam Apakah itu Bentuk ketiga Kan itu Pak ya Mungkin sekali Mungkin sekali Nah sehingga Pada saat saya Mau menerjemahkan Ini saya agak 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 kerepotan Ya baik Apa gimana Salam Ini Apakah Asolatu itu Diartikan Sebagai Doa Boleh Boleh Sebenarnya itu sih Pertanyaannya Karena saya agak Ragu Boleh Kemudian kita lihat Kita lihat konteksnya Selain berarti doa Selain berarti doa Dia bisa berarti apa juga Bu Selain doa Selain berarti doa Dia bisa juga berarti apa Bu Berarti ini Pak Memberikan keberkahan itu Oke Bagus ya Oke Bisa gitu ya Memberikan keberkahan Bisa Itu ya Bisa kita pakai kata kuncinya Ada memberikan bisa Kemudian Keberkahan Kalau ibu Ada pada posisi begini misalnya Dari dua kata Yaitu kata memberikan Dan keberkahan Yang paling pokok dari itu Yang mana kira-kira Kalau pilih ya Kalau misalnya Ambil satu ya Memberikan dan keberkahan Kira-kira yang lebih pokok Itu yang mana Yang memberikan keberkahan Pak Pilih satu Pilih satu Pilih satu Apakah memberikan Atau keberkahan Keberkahan Pak Oke bagus Nah coba sekarang Ibu Dicocok-cocokkan gitu Pakai rasa ya Pakai rasa Kira-kira Kalau dia bermakna doa Di sini akan maknanya apa Secara keseluruhan Kalau dia bermakna keberkahan Ini akan bermakna apa Secara keseluruhan Coba silahkan Bu Susi Keberkahan dan keselamatan Untuk Muhammad Ini sebenarnya ada Tuhan dan sahabatnya Gitu loh Pak Mungkin gini ya Keberkahan dan keselamatan Dari Tuhan Mungkin gitu ya Gimana Pak Itu Ali itu Saudara Keluarga Mohon Pak Tolong Pak Syukri Supaya tidak membingungkan Bu Susinya Tidak membingungkan Bu Susinya Izinkan saya berdialog dulu Dengan Bu Susi Nanti kalau saya Butuh bantuan Dari Ibu Bapak sekalian Dengan senang hati Nanti saya akan Minta bantuannya Oke Baik Nah mari kita lihat Bu Susi ya Mari kita lihat ya Saya akan tulis Satu kata lagi ya Saya akan tulis Satu kata ya Mudah-mudahan Ibu bisa lihat Bisa Pak Oke Apa yang saya tulis Bu Ilah Oke bagus Lalu coba baca Yang di bawahnya Bu Alihi Ilah Ilah sama Alihi Oke Ibu menganggap itu Satu kata yang sama Atau Ada dugaan itu Berbeda Tadinya saya menganggap Itu yang sama Saya lupa ada Hamzahnya ya Pak ya Saya terlewat Oke Oke bagus Sekarang setelah ada Kesadaran itu Bagaimana Apakah menuga itu Dua kata yang sama Atau ada bedanya Dua kata yang berbeda Pak Oke Bagus ya Kalau yang atas Yang saya tulis Itu maknanya apa Maknanya Yang atas itu Allah Pak ya Ilang Lebih spesifik lagi Lebih spesifik lagi Tuhan Pak ya Bukan makna Apa Tuhan Oke bagus Kalau yang bawah Kalau yang bawah itu Hi nya dia Pak Mungkin hi nya Anggap aja Nyak Pak ya Jadi ali nya Kalau ali itu Tadi disampaikan Pak Sukri itu keluarga Berarti keluarganya Iya Bagus Tadi itu sebenarnya Saya kan tidak terlalu Apa namanya Tidak cenderung ya Belajar bahasa itu Apa-apa diterjemahkan Karena itu kan lemah Daya ingat Kalau hanya terjemahin Tadi saya ingin mengingatkan Ibu Ada salah satu nama Dalam Al-Quran itu Ali Imran Iya Pak Itu apa maknanya Ali Imran Yang Ibu ingat Keluarga Imran Bagus Ibu pintar Sehingga itu Bisa dimanfaatkan Bu Ibu jadi ilmunya Lebih luas Daripada langsung Ali langsung keluarga Kenapa Seolah-olah kan Tidak kepikir kan Tidak kepikir Bahwa ternyata Selama ini Kita itu familiar Dengan istilah A Dengan ungkapan Ali Imran Cuman bedanya Kalau disana Ali Imran Sedangkan disini Jadi Alihi Kalau disana Ali Imran Keluarga Imran Kalau disini Alihi Menjadi keluarganya Maka Gitu ya Ini di atas Dikasih warna yang agak berbeda Karena ini pengenalan kata Nah Kalau di bawah Ini sebenarnya Sama dengan yang Ini Gitu Sama dengan yang ini Tetapi warnanya saja Yang Beda Kalau begitu sekarang Tentu akan ada Sesuatu yang berubah Dalam pemahaman ibu Coba bagaimana Jadinya Jadi Keberkahan Dan keselamatan Kepada Nabi Muhammad Kepada Muhammad Kepada keluarganya Dan Dan kepada keluarganya Dan kepada sahabat Ashabihi Sahabatnya Oke bagus Ibu Ibu Biasa Mengatakan itu Keberkahan Kepada Dalam bahasa Indonesia Untuk Harusnya Nah Begitu Jadi jangan dimatikan Perasaan kita Sebagai orang Indonesia Jangan dimatikan Gara-gara Ada ala Ini kan Ibu masih mending Ada ala Kemudian Ibu mengatakan Kepada Banyak orang Yang belajar Kemudian Ala itu Semua Jadinya atas Itu Keberkahan Atas Keberkahan Atas Bawahnya Gimana Tengahnya Bagaimana Itu Enggak Ngin Indonesia Begitu Makanya Gustaz Islam Nusantara Jadinya Enggak Ngin Indonesia Gustaz Islam Nusantara Yang sekuler Jadinya Tapi memang Begitu Kalau kita Sedang mengungkapkan Pemahaman kita Karena kita Orang Indonesia Maka kita Pakilah bahasa Indonesia Saya menduga Bahwa Bisa jadi Banyak Ajaran-ajaran Agama Yang disampaikan Oleh guru Oleh ustaz Oleh PIAI Itu tidak langsung Tertanggung oleh Masyarakat kita Karena Gurunya Pakai bahasa Indonesia Tetapi Sebenarnya Indonesia Ala Arab Sementara Masyarakat kita Enggak belajar Bahasa Arab Sehingga ada Pesan-pesan Yang tidak Sampai Kepada Tujuan Itu Nah Coba Mana Lebih Apa namanya Di hati Lebih Asolat Di situ Doa Apa Keberkahan Doa Yang rasa Orang Indonesia Cocok Itu Yang mana Lalu Detik terakhir Ini Untuk Tahap terakhir Untuk Bu Susi Ini konteksnya Doa Apa Bukan Ini Dari Waskola Sampai Akhir Kalau Menurut Saya Doa Pak Nah Orang Indonesia Kalau berdoa Apa Ungkapan Orang Indonesia Semoga Oke Bagus Tinggal Nanti Coba Ibu Tambahkan Dari Awal Dengan Semoga Dilanjutkan Dengan Selanjutnya Ya Pak Mohon maaf Agak berisik Ini baru Turun dari Mobil Ya Baik Ya Pak Terima kasih Pak Ya Bagaimana Jadinya Semoga Keberkahan Dan Keselamatan Untuk Muhammad Dan Keluarganya Dan Sahabatnya Ah Ibu Karena cantik Jadi banyak Dandan Coba Idennya Jangan Doanya Pak Enggak Enggak Bapak Basara Membiarkan Saja Basara Membiarkan Saja Orang Indonesia Biar Jangan Kebanyakan Dandan Apalagi Sekarang Lagi Ekonomi Meroket Kan Harga-harga Juga Meroket Gitu Ada ide Enggak Supaya Jangan Kebanyakan Dandan Semoga Semoga Keberkahan Dan Keselamatan Untuk Muhammad Keluarganya Serta Sahabatnya Gitu Pak Keren Kan enak Keren Enak Bagus Terima kasih Saya Bahagia Dengan apa Yang Ibu Bisa Sampaikan Ini artinya Ada Sebuah Timbal Balik Saya Bisa Menambahkan Sesuatu Di atas Pemahaman Yang Ibu Sudah Milik Silahkan Ibu Kalau masih ada Yang lain Nanti dulu Pak Nggak enak Semua yang lain Pak Oke Baik Silahkan Kalau ada yang lain Ini Ibu Susi Sebenarnya Masih ada lagi Yang ingin ditanyakan Tapi nggak enak Kepada yang lain Kalau saya Dienak-enakin Aja Kan kita Nggak bisa Maksa orang lain Untuk mau berdiskusi Ketika banyak orang Yang memang Aktifis Seperti Kebanyakan Sebagai aktifis Pendengar setia Itu kan bagus Kalau pendengar setia Ada yang didengarkan Jadinya kan Ada simbiosis Mutualisme Tapi kalau Saatnya ini Semua diam Jadi Nggak ada apa-apa Yang bisa kita Kaji Oke Ibu Bapak sekalian Apa Apa namanya Aspek-aspek Yang belum terpahami Yang meragukan Yang tidak terpahami Atau yang terlupakan Apa sudah selesai Pada bagian latihan Dari pelajaran kita Yang keempat ini Setelah ini Sesinya kita akan ganti Ibu Bapak sekalian Sesi berikutnya adalah Sesi berbagi pemahaman Sesi berbagi pemahaman Salah satu yang perlu dihindari Ibu Bapak sekalian adalah Kalau sesi berbagi pemahaman adalah Hindari kebiasaan Untuk bertanya Pada saat Waktunya membagi Nah sekaranglah Saatnya Ibu Bapak meminta Saya akan berikan Sebanyak yang mungkin Saya berikan Tapi nanti pada saatnya Saya yang meminta Ibu Bapak Untuk berbagi pemahaman Jangan Bapak juga Meminta Jadinya Nanti Suasananya Yang kita bangun Menjadi tidak Tidak harmonis Kita Bisa Saling Bertukar Pada saat kita diskusi Kita diskusi Pada saat sesinya Untuk berbagi pemahaman Ya berbagi pemahaman Itu artinya Saya akan memandu Untuk menggali Hal yang sudah pernah Kita pelajari Ingat Ibu Bapak Prinsipnya bahwa Pertanyaan yang diajukan Itu merujuk kepada Apa yang sudah Pernah kita Pelajari Jadi posisinya Itu adalah Usaha kita Untuk Untuk apa Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan menguatkan Pemahaman Ibu Bapak Sekali Pak Guru Silahkan Bu Fatima Dibaca Dan terjemahkan Pak Guru Yang Baris ke Baris kelima Pak Guru Awalnya dari baris Oke Baik Tapi dikata itu Pak Guru Wasalimu Taslimah Ya baik Di situ Ya Di situ Di bawah kan Ada Di bawah Ada Bantuan Untuk mengartikan Ucapkan salam Penghormatan Kepadanya Ya Nah disini Kalau pemahaman saya Satu Tapi di salimu ini Ada penanda domir Banyak Hum itu Pak Guru Oke Bagus Sudah itu Ya disitu dulu Pak Guru Oke Baik Yang pertama Ada Kata Solu Ada kata Solu Dugaannya itu Bentuk berapa Dugaan saya Ini bentuk lima Oke bagus Lalu ada Kata Wa Disitu ya Terlihat Ada Di Wa Di Sebelum salim ya Pak Guru Oke bagus Terlihat ya Bu Ya Kemungkinan maknanya apa Wa disini Saya Dan Oke bagus Untuk Yang menggunakan Makna dan Kira-kira itu Untuk sesuatu yang Setara Atau yang berbeda Biasanya Setara Oke bagus Kalau begitu Solu ini Bentuk lima Berarti Salimu ini Bentuk berapa Salimu ini Bentuk Bentuk Satu Kalau di Penalaman saya Orang cocok Orang cocok Iya Makanya Saya gak paham Pak Guru Enggak setarap Jadinya Oke Oke Sebenarnya begini Di Solu Solu Itu Bentuk lima Ada Penanda Yang menguatkan Kalau saya Itu Pak Guru Wau nya Oke Bukankah di Salimu juga Ada Wau nya Iya Bukankah di Bentuk lima Juga ada Wau Bentuk lima Iya ada Wau Pak Guru Nah Itu dia Pak Guru Nah Sekarang tinggal Ingat Ya Sekarang tinggal Ingat Ingat Kalau ada Wau Alif Ada Wau Alif Di bentuk lima Itu Menjadi penanda Bahwa Domirnya adalah Antum Mantap Berarti Maknanya Banyak Iya Lebih spesifikasi Kalian Ini kan bentuk lima Oke Bentuk lima Kemudian Kalian Bentuk lima Itu bentuk apa Bu Perintah Oke Kalian diperintahkan Untuk apa Di sini Untuk Kalau saya Di sini Mengatakan Solat Bukan Bentar Memberikan Penghormatan Iya Oke Udah dapet Lalu Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Maksudnya Wau Di sini Ini berarti Banyak Tapi Berarti saya Belum paham Domirnya ya Pak Guru Oke Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi yang Solunya itu Juga bentuk Solunya bentuk lima Salunya juga Bentuk lima Iya Baik Oke Iya Iya Gampang kan Bahasa Arab Mudah Mudah-mudahan Pak Guru Iya Kalau Ibu Maka Bagi saya itu Penting Informasi itu Dimana Sulitnya Selain Mengingat Tentunya Kalau itu Mengingatnya Benar Bukan Bahasa Arab Yang sulit Kita Kalau Mengingat itu Masalahnya Di kita Gimana Mau ingat Buka buku Pas belajar Doang Kita Yang harus Introspeksi Diri Kalau Soal Ingat Dan Tidak Ingat Tetapi Kalau Saya Ada Yang memang Persoalan Dalam Pelajaran Bahasa Arab Yang Sulit Karena Memang Dia Kompleks Maka Saya Akan Berusaha Sekuat Mungkin Untuk Menjelaskannya Sampai Ibu Bapak Paham Dan Tidak Ada Pertanyaan Tersisa Selama Masih Pada Batas Apa Yang Kita Sebut Dengan Pemahaman Terbatas Pantas Masih Terbatas Tapi Kalau Masalahnya Saya Lupa Saya Kita Ingatkan Ingatkan Oke Ada Lagi Yang Lain Jadi Ibu Bapak Sekalian Ini Sebagai Kita Ibu Bapak Dalam Kapasitas Sebagai Seorang Yang Dewasa Itu Artinya Sudah Punya Alat Ukur Sendiri Pakai Apa Ketika Membaca Tekst Pelajaran Tekst Pelajaran Yang Ada Di Buku Kita Ini Maka Yang Pertama Kali Diyakinkan Apakah Saya Sudah Paham Maknanya Oke Kalau Belum Berarti Itu Usahakan Untuk Memahami Itu Kemudian Yang Kedua Apakah Saya Paham Bentuknya Kalau Belum Maka Paham Paham Itu Karena Itu Yang Baru Dua Kita Langkah Yang Paling Utama Tapi Kalau Kemudian Ibu Kemudian Bapak Sekalian Ingin Juga Melanjutkan Pemahaman Apakah Saya Paham Jenisnya Itu Juga Bagus Kalau Kemudian Ibu Bapak Lebih Lanjut Lagi Berpikir Apakah Saya Memahami Posisi Kata Di Dalam Kalimat Lebih Bagus Lagi Dan Itu Artinya Ikan Menjadi Lima Keistimewanya Nanti Pada Saat Kita Sharing Pada Saat Sesi Berbagi Pemahaman Semua Arah Dari Pertanyaan Yang Kami Ajukan Sebagai Bagian Dari Kegiatan Belajar Adalah Kesana Maknanya Sudah Paham Belum Bentuknya Paham Apa Belum Jenisnya Paham Apa Belum Posisi Dalam Kalimat Paham Apa Belum Itu Yang Kita Bantu Untuk Memahaminya Karena Itulah Dasar Dasar Modal Utama Di Dalam Memahami Tekst Bahasa Arab Yang Berikutnya Kalian Masal Limu Yang Yang Pertama Itu Jatusan Dan Oke Terus Terus Itu Kepadanya Dan Kepadanya Wasalimu Taslima Dan Kepadanya Yang Tidak Dimengerti Yang Mana Bu Yang Ini Artinya Yang Ini Saya Enggak Bisa Lihat Menunjuk Yang Wah Dari Dari Kata Wasalimu Wah Yang Pertama Wah Yang Terakhir Yang Yang Pertama Wah Itu kan Tadi Maknanya Dan Oke Terus Apa Itu Tidak Terpahami Itu Maknanya Dan Selama Ini Kalau Ada Wah Apa Yang Sudah Kita Pelajari Maknanya Apa Tadi Saya Pikir Itu Dengan Oh Bukan Kalau Merujuk Ke Pelajaran Kita Wah Itu Dan Bahkan Sering Sekali Wah Itu Dan Yang Pernah Kita Pelajari Bahlah Tidak Semua Wah Itu Dan Kalau Dia Di Awal Kalau Di Awal Kalimat Bisa Saja Wah Itu Tidak Diartikan Kenapa Karena Persoalannya Bahasa Indonesia Dan Itu Adalah Untuk Menyambung Untuk Menghubungkan Ini Ada Salim Dan Sebelumnya Juga Ada Bagian Sebelumnya Yang Dihubungkan Bukan Menyambung Dua Kata Ya Pak Minimal 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 ada Dua kata Yang Dihubungkan Untuk Menyebut Itu Sebagai Kata Sambung Atau Kata Penghubung Itu 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 Saja Bu Yang Lain Aman Gak Ada Persoalan Yang Lain Aman Alhamdulillah Pada Berikutnya Aman Ada Hadir Gimana Pengguruh Gak ada kesulitan Dalam Memahami Latihan Kita Banyak Banyak Pak Guru Karena Ini Pak Guru Yang Latihan Yang Nomor Dua Yang Nomor Dua Yang Baca Dan Pahami Maknanya Iya Betul Pak Guru Persisnya Yang Dikata Yang Ditebalkan Itu Kan Semuanya Tertulis Fardo Begitu Pak Guru Iya Terus Karena Biasanya Kan Saya Menyebutnya Fardo Begitu Kalau Lagi Niat Itu Kan Udah Dikasih Ingat Soal Bunyi Mah Ntar Lagi Itu Yang Mengganggu Pak Guru Jadi Gimana Ini Maksud Maka Harus Sabar Kata Saya Sabar Maka Harus Sabar Kata Saya Sabar Saya Jelaskan Dikit Saya Jelaskan Dikit Saya Mengatakan Bahwa Ini Ibu Bapak Sekalian Kita Ini Yang Hadir Di Sini Ada Dua Hal Tadi Saya Sampaikan Di Pendahuluan Harus Bersabar Dan Harus Bersyukur Kenapa Bersabar Karena Posisinya Kita Masih Jadi Orang Awam Baru Empat Pelajaran Belum Banyak Pelajaran Saya Juga Pernah Sampaikan Pada Perjemuan Kita Soal Bunyi Mah Ntar Kenapa Karena Bunyi Akhir Kata Dalam Bahasa Arab Itu Dia Banyak Berkaitan Dengan Posisi Kata Di Dalam Kalimat Berkaitan Dengan Apa Posisi Kata Dalam Arti Apa Dalam Bahasa Arab Sebuah Kata Itu Kadang Kadang Bunyinya U Kadang Kadang Bunyinya A Kadang Kadang Bunyinya I Itu Kaitannya Apa Itu Bukan Berkaitan Dengan Arti Mau Bunyinya Fardo Mau Bunyinya Fardu Mau Bunyinya Fardi Itu Artinya Sama Sebenarnya Tapi Nanti Ketika Dia Sebagai Subjek Di Dalam Satu Kalimat Bunyinya Biasanya U Nanti Ketika Dia Bunyinya A Di Dalam Kalimat Itu Biasanya Bunyi Itu Sebagai Objek Nanti Kalau Bunyinya Fardi Bunyinya I Dalam Kalimat Itu Biasanya Sebagai Keterangan Jadi Itu Kaitannya Bukan Dalam Arti Tetap Aja Artinya Fardu Tetap Aja Artinya Wajib Tapi Kata Wajib Sebagai Subjek Kemudian Kata Yang Bermakna Wajib Sebagai Objek Kemudian Kata Yang Bermakna Wajib Sebagai Keterangan Begitu Dan Kita Belum Nyampe Sejauh Itu Nanti Di Buku Tiga Itu Baru Dibahas Tentang Subjek Predikat Objek Keterangan Di Dalam Bahasa Arab Kalau Bapak Dengan Penjelasan Aduh Saya Tidak Sabaran Pak Guru Saya Bisa Kasih Rekomendasi Bapak Untuk Langsung Bergabung Ke Buku Tiga Pak Bukan Bukan Begitu Pak Guru Saya Menghawatirkan Apa yang Saya Ucapkan Ketika Berniat Sholat Takut Salah Jadinya Gak Usah Jadi Hakim Untuk Saat Ini Masyarakat Kita Salah Satu Problem Kita Adalah Karena Kita Sudah Banyak Hakim Berkeliaran Bidah Sesat Terus Antara Sekuler Cepat Kita Apakah Ilmu Sudah Sejauh Itu Kita Syukuri Aja Oh Itu Artinya Wajib Itu Artinya Fardu Mau Bunyinya Fardu Mau Bunyinya Fardy Mau Bunyinya Fardu Sama Aja Itu Aja Yang Dimikmati Dulu Akan Siap Siap Dadang Kalau Untuk Seperti Itu Ada Siap Pak Baik Apalagi Yang lain Yang Banyak Tadi Yang Nomor Tiga Silahkan Tanya Jawab Dengan Teman Tapi Ini Kepentingannya Adalah Untuk Memantapkan Kepada Kita Penggunaan Domir Penggunaan Yang Kita Istilahkan Dalam Bahasa Indonesia Dengan Kata Ganti Jangan Sampai Terjadi Jeruk Makan Jeruk Maksudnya Gimana Ada Orang Nanya Apakah Kamu Sudah Makan Ya Kamu Sudah Makan Itu Kan Jeruk Makan Jeruk Maka Begitu Ketika Pertanyaannya Solaita Jawabannya Bukan Solaita Tapi Jawabannya Solaitu Ketika Pertanyaannya Solaitu Maka Jawabannya Bukan Solaitu Tapi Jawabannya Solaina Karena Kalau Solaita Apa Domirnya Anak Itu Masalahnya Disitu Orang Ini Gak Kenal Yang Mana Yang Mana Yang Mana Pertanyaan Itu Semua Gak Ada Yang Gak Ada Yang Kedomir Saya Kan Kalau Orang Nanya Disini Gak Ada Solaita Solaita Anta Anta Misalnya Saya Bilang Tukang Sate Berkaitan Antara Domir Dengan Penandanya Sering Orang Solaita Madura Kalau Menawarkan Apa Katanya T Sate Kita Turi Kita Tiru Ta Anta 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 Yaitu Orang Betawi Benz Radio Betawi Atu Atunya Katanya Begitu Atu Atunya Ana Tu Ana Hamzah Tu Di kiri Nanti Bentuk Satu Hamzah A Di kanan Nanti Dibentuk Dua Jadi itu Pertanyaannya Sebelah Kanan Lalu Sebelah Kiri Itu Adalah Jawabannya Ini Latihan Untuk Pemantapan Latihan Untuk Pemantapan Penggunaan Memahami Penggunaan Domir Bukan Kita Yang Menggunakan Tetapi Sudah Digunakan Kita Tinggal Pahami Ketika Pertanyaannya Al Solaita Apa Domirnya Al Solaita Di Solaita Anta Anta Jawabannya Solaitu Jawabannya Menggunakan Domir Ana Ana Dipercepat Lebih cepat lagi Mengingatnya Sering diulang-ulang Ketika pertanyaan Hal Solaitum Solaitum Berarti Disini Domirnya Apa Ana Anu kami Anu kami Antum 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 Apa Kalian sudah Solat Jawabannya Kami sudah Solat Bukan Ana Ketika pertanyaannya Menggunakan Solaitum Domirnya Antum Jawabannya Solaita Apa Domirnya Nahnu Nahnu Begitu Kemudian Pertanyaannya Menggunakan Domir Dikat Solaiti Apa Domirnya Anti Anti Jawabannya Dia Kalau kamu Kan sama Dengan Hakikatnya Solaita Dengan Solaiti Hakikatnya Bedanya Solaiti Untuk Putra Solaiti Untuk Putri Maka Jawabannya Di atas Kamu Waktu ditanya Jawabannya Saya Maka Usoli Juga Domirnya Adalah Saya Domirnya Adalah Anang Anti Ini Tapi Diam-diam Pada Menghanyut Kan Ibu Bapak Sekalian Kira Diam-diam Bermakna Sudah Sudah Paham Tapi Diam-diam Menghanyut Saya Pak Guru Baca Dan Perjemahkan Pak Guru Yang Nomor Dua Allahumma Soli Allahumma Soli Saya Belum Paham Allahumma Allahumma Dan Soli Itu Bermakna Apa Coba Buka 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 Buku Menjadi Imam Apa Silahkan Makna Lain Menjadi Imam Bisa Bermakna Menjadi Imam Bisa Bermakna Bisa Doa Untuk Berdoa Memberikan Rahmat Memberikan Rahmat Rahmat Ya Kalau dia Bermakna Kalau Berdoa Dan Memberikan Rahmat Biasanya Sininya Apa Ala Ada Ada Ala Di Belakangnya Kalimat Itu Kalau Yang Bermakna Imam Biasanya Diikuti Bi Bisanya Diikuti Oleh Bi Kalau Yang Bermakna Solat Biasanya Diikuti Oleh Ala Ala Kalau Solat Itu Bi Itu Buka Kalau Itu Fi Ada Fi Ada Ala Untuk Bi Biasanya Solat Untuk Bi Biasanya Menjadi Imam Untuk Ala Biasanya Berdoa Atau Memberikan Keberkahan Berdoa Untuk Atau Memberikan Keberkahan Kalau Tiga Tiganya Tidak Ada Kalau Tiga Tidak Tidak Ada Kembali Kemakna Dasar Yaitu Solat Kembali Kemakna Dasar Solat Allahumma Kalau Di Terjemahan Buku-buku Ya Allah Ya Udah Apalagi Perlu Kita Persoalkan Dari Situ Jadi Makna Sampai Terakhir Apa Betul Pak Guru Allahumma Sali Alam Muhammad Maknanya Apa Ayo Bapak Coba Ya Allah Ya Allah Berilah Keberkahan Atas Muhammad Nah Ini dia Selamat Atasnya Bahasa Indonesia Berinya Atas Bahasa Indonesia Nggak Ini Nggak Populer Bahasa Indonesia Bahasanya Kalau Orang Indonesia Memberi Itu Bahasa Indonesia Populer Itu Kepada Jadi Begini Ya Allah Berilah Kepada Berilah Keberkan Kepada Muhammad Iya Gitu Terus Dan Keselamatan Atasnya Selamat Atas Lagi Gaya Orang Jakarta Keselamatan Keselamatan Padanya Keselamatan Padanya Kenapa Karena Bawahnya Kebanjiran Kalau namanya Memberi Memberilah Kepada Beri Kepada Beri Untuk Gitu Gitu Mari kita Berikan Supangan Atas Yatim Itu Bahasa Indonesia Begitu Kepadanya Baik Pak Guru Terima kasih Pak Guru Terima kasih Pak Guru Ya baik Ada Ibu Bapak yang lain Baik Kalau tidak ada Maka ini adalah Akhir Dari Kebersamaan kita Pada hari ini Alhamdulillah Ini bisa Lebih cepat Waktu Yang dialokasikan Tidak Tidak ada Yang Begajar Dan ini Pertanda baik Ibu Bapak Akan Meraih Kesuksesan Di dalam Mengikuti Pembelajaran Pembelajaran Kita Yang akan Datang Insya Allah Pada pertemuan Kita Yang akan Datang Kita akan Masuk Ke pelajaran Yang kelima Insya Allah Ibu Bapak Sekalian Baik Di akhir Dari kebersamaan Ini Mari kita Syukuri Apa yang Allah Beri Alhamdulillah 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 Terima kasih Bapak Sekalian Mohon maaf Untuk segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih